Channel yang memberikan informasi, edukasi, di dalam dunia pertanian Indonesia. Pandi Air 21 Channel, jangan lupa like dan subscribe videonya. Halo Sobat Tani, kabar baik bagi petani sayur yang ada di Indonesia. Ternyata ekspor sayur Indonesia mengalami pertumbuhan di tahun 2022. Itu tandanya bahwa sayur yang ada di Indonesia itu semakin diminati di mancah negara. Menurut data pusat statistik PPS Indonesia melaporkan, nilai ekspor pertanian Indonesia tumbuh 10,36 persen, menjadi 340 juta USD pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PPS melaporkan secara keseluruhan, ekspor pertanian Indonesia tumbuh 34,14 persen, yaitu 20,46 miliar USD pada bulan Februari 2022. Berikut merupakan 6 komunitas sayuran Indonesia yang lolos ekspor ke mancah negara. Terama Pakistan, Malaysia, Singapura, China, Taiwan, India, dan Vietnam. Indonesia melepas ekspor cabai kering asal seluruh selesatan sebanyak 21 tahun ke Pakistan. Kata Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo dalam ketengan tertulis mengatakan ekspor cabai kering merupakan ekspor kedua kali di mana Indonesia juga pernah mengekspor cabai kering ke Jepang. Menurutnya ekspor ke Jepang mencapai 23 ton yang dikirim secara bertahap. Jadi bagi tetap petani cabai ini merupakan peluang usaha yang dapat kita manfaatkan untuk membudayakan cabai. Karena cabai ini memiliki prospek yang tinggi ke depan. Ternyata kubis atau kol asal Indonesia diminati oleh negara luar seperti Malaysia dan Taiwan. Tercatat ekspor kubis Sumatera Utara ke Malaysia dan Taiwan mencapai 68,8 miliar. Biasanya dua negara di wilayah benua Asia itu merupakan pasokan rutin kubis dari Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di sentra produksi Kabupaten Mekarung. Tercatat mentan syarul lepas ekspor kubis ke Taiwan. Malang menteri pertanian mentan syarul lepas ekspor komoditas pertanian berupa sayuran kubis sebanyak 4 kotiner ke negara Taiwan. Jadi petani kubis ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita kembangkan usaha pertanian kita. Tanaman satu ini memiliki prospek yang sangat tinggi untuk dibudodayakan. Karena mengingat umur panennya yang singkat sehingga tanaman ini sangat cocok untuk kita jadikan bisnis. Barang Pusat Statistik BPS melaporkan Nilai ekspor bawang merah Indonesia mencapai 13,74 juta USD pada tahun 2020. Angka ini meningkat 29,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 10,58 USD. Selain bawang merah, bawang putih merupakan produk keunggulan ekspor ke Indonesia dan negara tujuannya adalah Taiwan. Berbes ekspor bawang putih ke Taiwan. Kabupaten Berbes berhasil mengekspor hasil buminya yaitu bawang putih ke Taiwan. Kentang Kentang merupakan tanaman horticultura yang menjadi primadona Indonesia. Sentra tanaman kentang ini berada di Pulau Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Maroket Permintaan ekspor kentang asal sumut Kementerian Pertanian melalui karantina pertanian berlawan Mencatat adanya peningkatan pengiriman produk horticultura berupa kentang ke Malaysia dan Singapura. Permintaan baik lokal maupun mancanagara untuk tanaman satu ini sangatlah tinggi. Jadi kesempatan yang baik bagi para petani kentang untuk mengembangkan usahanya di bidang petani kentang. Oke itulah beberapa jenis tanaman horticultura yang menjadi andalan Indonesia untuk diekspor. Sangat layak bukan untuk kita jadikan bisnis? Jangan lupa dukung terus video dari saya dengan like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video saya berikutnya. Salam Petani Indonesia